Intro Salam selamat pagi Bertemu lagi kita dalam Nuansi ingkat Ferman Tuhan Pada hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ini adalah hari yang baru Satu lagi kesempatan untuk kita dapat menerima Kemurahan kasih karunia Tuhan Yang berlimpah-limpah atas kita Malah setiap hari yang Tuhan berikan Kita adalah kasih karunia yang baru Haleluya Mari kita berdoa sebelum kita Teruskan Ferman Tuhan kita pada pagi hari ini Saya percaya Tuhan mau Bicara hati kita Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan karena Engkau ada di tengah-tengah kami Engkau bersama dengan kami Dan ketika Engkau ada dan bersama dengan kami Mungkin saat terjadi Ada berita gembira yang Kami bukannya dengar Tapi kami alami Pertanyaan pada hari Tuhan Engkau menyediakan bagi kami Makan rohani yang istimewa dari surga Kami siap Bapak di surga berbicara di tengah-tengah kami Stereotype Dalam satu hari yang penuh dengan ekspektasi Wah Wah Kerjaan Tuhan luar Di dalam dan di luar kita Di sekeliling kita Di situasi kita Dan saya percaya Ini yang Tuhan telah nyatakan Pada kita bingung Dapat bingung lepas Dan pada hari ini Saya mau bersama-sama dengan kita Untuk merenung lebih dalam Berikutnya Berikutnya Dalam 2 Korintus Pasal yang ke-6 ini Yaitu Tentang Apa yang Paulus katakan tentang Kasih karunia Renang singkatnya Saya percaya Menberikan hikmat Dan kuasa Untuk kita bersama-sama Untuk mendengar Dan belajar Amin Mari kita lihat Dalam firman Tuhan Dalam 2 Korintus Pasal 6 Ayat 1 Dan Ayat yang kedua Firman Tuhan Berbunyi seperti ini Sebagai teman-teman Sekerja Kami menesihatkan Kamu Supaya Kamu jangan membuat Menjadi sia-sia Kasih karunia Allah Yang telah Kamu terima Sebab Allah Befirman Pada waktu Aku berkenan Aku akan Mendengarkan engkau Dan pada hari Aku menyelamatkan Aku akan Menolong engkau Sesungguhnya Waktu ini adalah Waktu perkenanan itu Sesungguhnya Hari ini adalah Hari penyelamatan itu Wah Terima kasih Saudara aku Ramai Yang melihat Bahwa ayat firman Tuhan ini Merujuk kepada orang-orang yang Belum mengenal Tuhan Dan saya percaya Iya Yang ditunjukkan Dari orang-orang yang Tidak mengenal Tuhan Atau belum mengenal Tuhan Atau orang yang belum Memberikan Ataupun Membuat keputusan Untuk menerima Kristus Sebagai Tuhan Dan justumat pribadi mereka Ketika Tuhan Menyentuh hati mereka Tuhan menyatakan Segala revelation Kasih kemurahan Dan juga Apa yang justru lakukan Sempurna Tapi mereka masih Menutup hati mereka Ini ayat untuk mereka Tapi pada hari ini Saudara aku Saya mau kita Merenungkan Pirmahan Tuhan ini Untuk Anda dan saya Kita yang percaya Pada Kristus Apa yang Paulus katakan Saya percaya Ini hati Tuhan Dia katakan begini Aku menesihati Kamu Supaya kamu Jangan membuat Menjadi Sia-sia Kasih karunia Yang telah Kamu terima Nah apabila Dia katakan Yang telah Kamu terima Yalah Semua orang-orang Percaya Yang menerima Kasih karunia Tuhan Yang menerima Bahwa Tuhan Sangat sayang Dengan mereka Bahwa Tuhan Telah mengampuni Dan menyucikan Mereka dari segala dosa Menebus mereka dari segala dosa Hanya karena Apa yang justru lakukan Di kayu salib Yaitu Semata-mata Pengorbanan Kristus Yang membayar Segala penghukuman Yang sepertinya Anda dan saya terima Tapi dibayar oleh Yesus Sempurna Di kayu salib Tuhan dan saya Tapi Pelus mengatakan bahwa Supaya seserah Anda dan saya Jangan Mensiasiakan Kasih karunia Yang telah kita terima Nah ditempah dengan ayat Dia katakan begini Sebab Allah berferman Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya Waktu ini adalah Waktu perkenanan itu Sesungguhnya Hari ini adalah Hari Penyelamatan itu Apa yang kita boleh faham Tentang hal ini Maksud Paulus adalah Dia merujuk kepada Apa yang Sedang kita lalui Sejak Kristus datang ke dunia ini Ketika dia mulai memberitakan Injil kerajaan Allah Dan sampai pada waktu Kedatangannya kedua kali Ada satu tempo Yang disebut Masa perkenanan Atau masa Kemurahan Tuhan Diberikan kepada kita Tuhan berkenan menyelamatkan Satu tempo yang Tuhan berikan kepada kita Semua Dan semua Orang manusia Untuk menerima Perkenanan Perkenanan Tuhan Tapi saya lebih suka lagi Apa yang Digunakan oleh Paulus Saya katakan pada hari ini This is the day Saya mau kita melihat ini dengan Hati yang penuh dengan Keterbukaan Bahwa Tuhan sangat-sangat sayang dengan kita Sehingga dia mau Kita menerima Dan mengalami Dan menikmati Kemurahan yang dia berikan kepada kita Setiap hari Tuhan memberikan kasih karunianya kepada kita Itu fresh Segar setiap hari Tapi berapa ramai orang-orang percaya Saya kata orang percaya Yang telah menerima kasih karunia ini Tidak dapat menggunakan Atau tidak menikmati Tidak mengalami kasih karunia tersebut Karena perkataan yang digunakan oleh Paulus Yalah mereka mensiasiakan Ada di depan mereka Pertolongan Tuhan ada di depan mereka Tetapi mereka masih memilih untuk melakukan Atau menyelesaikan segala persoalan Langkah kehidupan mereka Dengan kekuatan mereka Hikmat mereka Malah ada antara yang menggunakan Orang-orang di sekolah mereka Ada yang menggunakan dirinya sendiri Sehingga mengalami stres Yang luar biasa Kita sangat sedih Jika ada orang-orang yang percaya Masih mengalami Setuah seperti ini Tuhan katakan pada hari ini Amin Tuhan katakan pada merungan kita pada hari ini Tuhan katakan Use up Gunakan Gunakan kasih karunia aku Yang sudah aku berikan Fresh bagimu setiap hari Karena Tuhan mengatakan pada hari ini This is the day of salvation Jangan kita katakan bahwa salvation Jangan kita hanya katakan salvation itu Merujuk kepada keselamatan hidup kita Atau keselamatan kekal yang kita miliki Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita Dari segala situasi yang kita alami Problem Cabaran Malah tekanan Kekurangan Yang kita alami setiap hari Tuhan mau selamatkan kita Malah beberapa kali Beberapa kali kita diselamatkan Setiap kali Diselamatkan oleh Tuhan Jika kita masih bernafas setiap hari Sampai hari ini Karena Tuhan menyelamatkan kita Malah kita under appreciate Kurang Ataupun Tidak bersyukur kepada Tuhan Apa yang Tuhan lakukan Telah Selamatkan dalam kehidupan kita Ya saudara ku Renungasi yang katakan pada hari ini Sangat berarti Paulus katakan Jangan sia-siakan Dan dia menasihati Dia katakan ini sebagai Teman-teman sekerja Setiap pribadi Saya juga mau mengingatkan Kepada kita semua jemaat Tuhan Kita adalah rakan sekerja Di ledang Tuhan Malah kita adalah Anak-anak Tuhan Sama Supaya kita jangan Men sia-siakan Kita jangan sia-siakan Kasih karunia yang Tuhan Beri kepada kita Pada hari ini Hari esok Dan hari-hari berikutnya Mari kita gunakan sepenuhnya Mari kita katakan Seperti Paulus katakan Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya Nah ini kita istiarkan Waktu ini Adalah waktu perkenanan itu Kita katakan waktu ini This is the day Tuhan berkenan Untuk menyelamatkan kita Dia katakan Sesungguhnya Hari ini Adalah hari penyelamatan Katakan Bahwa hari ini Adalah hari yang diselamatkan Ya segala masalah Segala problem Nah segala cabaran Nah segala tekanan Malah mengalami Kemenangan atas penyakit Hallelujah This is the day Of salvation Hallelujah Mari kita berkembang Bapak di sorga Kami sangat excited Karena engkau telah memberikan kami Mengingatkan kami Bahwa kami Memiliki Kasih karunia itu Tapi lebih tepat lagi Engkau mau mengingatkan kami Supaya kami Jangan Tidak sedar Sehingga Kasih karunia yang Tuhan Ada pada kami Itu menjadi siasin Supaya kami Jangan Mesiasiakan Apa yang sudah kami miliki Apa yang Tuhan telah berikan Pada kami Sebagai Kemurahan Tuhan Anugerah Tuhan Apa yang Tuhan telah bayar Dikai usahari Baik kami Begitu mahal harganya Tidak menjadi sihat-sihat Kami mau menggunakannya Kami mau terima Jika kami melihat Dan kami dapat istiharkan Hari ini adalah Hari penyelamatan Hari ini adalah The day of salvation Untuk kami Terima kasih Tuhan Hallelujah Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih Seseorang aku Sampai kita jumpa lagi Kasih karunia Tuhan Berserta dengan kita Hari ini Sampai Maranata Tuhan datang Amen Sampai jumpa lagi